Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel Youtube Gardawarta agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Temuan warga berupa struktur bangunan kuno di Kelurahan Karang, Tengah, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar pada beberapa bulan lalu langsung direspon tim Balai Pelestarian Cagar Budaya Trawulan, Mojakerta. Senin siang, tim BPCB Trawulan menerjunkan 9 orang yang guna melakukan pemeriksaan dan penggalian di beberapa titik lokasi temuan untuk menemukan benda-benda perbakala lainnya. Ketua tim BPCB Trawulan Mojokerto, Nonu Kristiana, mengatakan dari hasil identifikasi tim menemukan dua sisi bangunan struktur batak kuno. Letaknya berada di sisi bangunan mengarah ke utara selatan dengan panjang 330 cm dan satu lainnya berada di bagian ujung selatan menuju arah timur. Kita akan lakukan survei penyelamatan terhadap teman struktur itu apakah nanti berpotensi untuk dilakukan sebuah eskavasi penyelamatan atau enggak. Jadi kita di sini hanya mengecek, men-survei untuk melihat potensi cagar budaya di area ini. Jadi kalau struktur bangunannya kita belum bisa mengidentifikasi secara jelas apakah ini merupakan talut, apakah ini merupakan bagian dari sebuah candi atau ini merupakan sebuah petirtaan. Maka dari itu kita sebelum melangkah ke selanjutnya yaitu eskavasi penyelamatan harus kita lakukan survei. Peninjauan ini untuk mengetahui seberapa besar potensi benda kuno yang harus diselamatkan termasuk nantinya bakal dilakukan ekskavasi atau tidak. Dari Blitar, Arief Rosmanto, Gerda TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!